yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya kembali lagi seperti biasa malam setengah sembilan kembali lagi di channel saya si akai majolengka sama si Beko nah ini sama si Beko sekarang lagi sama si Sumo bosen ya kan sekali-kali kita ngurusin motor gunung tuh ya kan daripada ngurusin emek mulu cuy ya sekalilah ya biar enggak bosen gitu jadi jadi si Sumo saya bawa ke Bandung kesini oke eh seperti di judulnya kita bakalan bahas sebuah Underbone jadi kalau Underbone punya saya dia mereknya merek PSM tuh basic dari Satria FU nah Underbone yang sekarang kita bakalan bongkar bakalan unboxing untuk motor Yamaha emekin dan memang peruntukannya juga buat emekin oke langsung saja ini dia barangnya Zia nah ini dia barangnya seder-seder ya walaupun mungkin agak telat ya bukan agak telat sih sangat telat ya karena ini Underbone ini udah keluar dari beberapa tahun yang lalu khususnya di 2015 sebenernya sih ini ketinggalan bikin videonya ya nggak apa-apa lah ya karena nggak semua orang bisa beli kalau jaman dulu gitu loh ya termasuk saya juga nggak kebeli cuy karena emang harganya tetep mahal sekarang aja ini udah mau harga tiga juta cuy jadi lumayan agak mahal juga nah ini serinya tuh ya fokus nah itu dia rb faucet hehehe rb rb putres pulset S2 jadi ini RCB versi 2 S2 ya 15 ZR folding pedal black warnanya tuh ya kan nah ini untuk seri-seri apalah nggak tahu ya nah jadi ini saya beli harga 2,6 juta 3 jutaan lah ya kalau usah mengungkir segala macemnya 3 jutaan kurang mungkin ada yang lebih murah harga 2 jutaan cuman ya ya begitulah ya kira-kiranya enak yang jual aja karena barangnya juga susah saya juga tanya ke RCB Indonesia nggak ada yang warna gold ataupun syrivel saya nyarinya warna gold tapi memang susah nah ini untuk boxnya seperti ini ya disini branding RCB disini sama juga branding RCB atasnya ya seperti ini bawahnya kalau ini ya tulisan kayak gini-gini doang lah ya tuh nama barang peredam kejut padahal peredam kejut itu shockbreaker ya entahlah ya diimpir oleh PT Edwan Multi Partindo oke produsennya dari MKA Malaysia langsung aja kita unboxing oke setelah kita buka nah ini kita dapat stikers-stikers seperti ini ya tuh ini stikernya dapat 1,2,3,4,5,6,7,8,9 di dapat 9 stiker yang disatuin di satu lempengan kertas kayak gini terus ini perakitan ya lumayan agak mumut seder-sedera tuh dan ini nama-namanya jadi disini ada poin-poinnya tuh kan 1,2,3 segala macam sampai 51 ya gitu lah ya oke jadi ini kelengkapannya semoga aja di dalamnya lengkap cuy terus kita dapat ini anjir ini yang utama ini ya seperti ini hmm warna hitam ya seperti biasa warna hitam karena stoknya stok lama susah nyari warna gold atau silver nah ini wah untuk dudukan double step jadi ini tuh underbone yang memang double step depan dan belakang nah ini untuk bagian ke belakangnya dan ini untuk dudukan si depannya gitu loh ya nah kalau ini bau dua buat rangkanya oke kita taruh dulu di bawah terus apalagi kita dapat ini tutup gear ya bentar kok susah bener sih anjir hmm nah ini dapat tutup gear merek rcb nah oke ini tutup gear terus dapat personal link ini sebelah kanan berarti ini ke rem terus yang ini personal link sebelah kiri nah kayak gini ya terus ini hmm apa ya oh ini buat ke as arm jadi buat cantolan si underbone step depan nah ini ke as arm kayaknya ini ukuran 12 mili terus kita dapat ini nih geser nah ini bosing buat ke rangka jadi ini tuh buat yang nempel ke body eh ke rangka emakingnya nah ini disini nah kayak gini nah biar agak keluar gitu loh yang nggak mepet ke body coy terus apalagi kita buka di sebelah sini jadi dapatnya kita dua umbak jenainnya cek sunda nama hanya dua umbak dua bagian ini 4 bagian atas nah ini dapat personal link warna hitam wah bagus juga ya lumayan nih anodisnya lumayan bagus coy walaupun warna hitam sih nggak terlalu kelihatan banget ini untuk part yang bagian atas sudah nggak ada lagi kita buka yang bagian bawah nah bawahnya seperti ini kita dapat step nah ini stepnya step belakang ya kayaknya karena ini bisa bisa di ini nih diginiin di lipat ke atas nah ini untuk step belakang kita taruh dulu nah ini untuk step depan lumayan gede lebih gede daripada yang belakang kayaknya hmm nanti kita simpen dulu kita bandingin ya perbandingannya sangat jauh cuy tuh beda ya kan kalau yang depan memang lebih gede kalau yang belakang dia agak kecil ukurannya ya nggak tahu berapa miliknya nggak diukur cuy oke kita simpen dulu terus ini oh ini tadi bosing ya tuh ini bosing yang buat kerangka sebelah kanan atau kiri ya sama aja sih terus ini dapat kenapa ini oh bracket kenal pot cuy jadi buat silinser kenal pot terus ini terakhir kayaknya deh kayaknya ya nah ini untuk bagian sebelah kanan tadi yang kiri berarti ya tuh seperti ini memang kalau double step rcb itu gede cuy jadi lumayan agak panjang tapi ya saya nggak terlalu suka makanya kemarin pilih vsm karena lekukan ininya nih yang kurang suka tapi ya tergantung selera cuy kalau itu ya nah ini untuk bagian kanannya seperti ini udah dibawah sama penjualnya kayaknya ya tuh udah beberapa titik bod udah pada nempel bodnya bod stainless tuh 304 oke kita simpen dulu terus dapat baut-baut seperti ini ini nggak tahu pernya per apa aja tidak tahu saya juga ini buat injekan rem sama personeling nah ini dapat dua tak simpen di sini aja lah ya terus ini dapat bosing hmm ini 12 mili kayaknya deh ya ini bosing buat oh di bagian tadi nih mana ya bentar hmm 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 di oh ini nih ya nah ini nih jadi bosing buat di arm nih kayaknya kesinilah ya tuh kayaknya sama-sama 12 mili soalnya tuh ya kan tuh ya kan nah begitulah ya ini dapat dua biji cuy nah terus ini dapat apa apaan ini ya apaan ini ya ya entah ya entah ya enggak tahu lah Oh buat ini buat setelan switch rem ya nih kayaknya soalnya ini menyatu sama ini nih nah ini buat switch rem kayaknya sih kayaknya ya gue juga enggak tahu cuy hahaha nah ini plastik yang kedua ini baut-baut-baut segala macemnya tuh banyak banget ya kan kita berapa bijinya enggak tahu kalau di rupiahin ini bisa 200 ribu cuy dan ini juga dapat baut as roda as arm ya Nah berarti kayaknya ada ada as armnya nih kita buah ya ini baut-baut semuanya enggak tahu komplit atau enggak kita lihat nanti aja setelah terrakit wah dan berceceran saudara-saudara nah ini baut-bautnya tuh ya kan saya taruh di sini aja lah ya terus ini dapat bosing-bosing plastik kayak gini kayak gini ya nggak tahu bagaimana bagaimana nya ya entahlah pokoknya dapat kayak ginian nih kita buang keren eh susah bener sih tuh plastik semua ini eh bukan sih iya sih sebagian ada ya kosensi ya hmm bukan sih ini bahannya bahan oh sama cuy bahan dural kayaknya sih tuh kayak gini suaranya kayak ini kita plastikin lagi takutnya pada hilang ya kan hmm 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 nah ini dapat bosing-bosing tadi ya plastik hitam dapat baut-baut juga terus kita lihat dapat apa lagi yoh ini nih ini kita dapat buat persneling ya apa namanya ya tongkat persneling tongkatnya ya nah kayak gini saya rapihin dulu nah kayak gini ini dapat tongkat persneling terus ini as arm cuy alah siyah hmm nah ini dia as arm ukuran 12.5 eh 12 mili ini dratnya drat 125 kayaknya ya kita coba masukin nih simurnya ya bener cuy drat 125 oke jadi seperti itu untuk unboxingnya nanti saya bakalan rakit dulu seperti apa sih penampakannya dan tentunya tidak bakalan dipasang di motor si beko ya tapi nanti ada satu motor yang memang bakalan dipasang si underbone ini di motor i'm making warna biru tapi sebelumnya nanti ini kan warna hitam bakalan saya ganti warnanya ke warna gold cuy oke jadi seperti itu kita lihat nanti setelah perakitan saya skip aja langsung ke setelah terakit semuanya biar nggak berantakan kayak gini gitu loh ya ini dia teman-teman setelah terakit ya seperti ini ya tuh sebelah kanan nah seperti ini dan ini sebelah kirinya atau operan gigi cuy nah kayak gini ini udah terpasang semua cuman ya belum patent si bautnya karena kita bakalan ganti warnanya menjadi warna gold cuy ya nanti saja setelah terpasang di motornya ya nah ini untuk step belakangnya jadi bisa ditekuk tapi kalau untuk yang depannya ini nggak bisa ditekuk bener-bener permanen cuy nah ini untuk as rodanya jadi untuk as rodanya dia dapet ukuran standar emaking yaitu 12 mili as aremnya ya tapi lebih panjang nah kayak gini dapat bosingnya buat yang ke arem tuh kanan kiri terus dapat murinya juga nah ini buat bosing kerangka jadi yang itu tuh fatnya disini nih kayak motor si beko nah ini kalau si beko dia kan manual bener-bener pakai bosing biasa gitu loh ya cuman gelap cuy ya sorry lah ya tuh ya ini nih ya nah nah kalau untuk rcb dia memang berbeda cuy jadi udah di patentkan seperti ini ya kita copot yang ini nah jadi bentuknya bosingnya seperti ini jadi lumayan rapih dan bagus juga ya nanti saya juga bakalan bikin model begini lah ya biar cakep cuy nah terus ini untuk tutup gear depan ya ini bodohnya juga dan ini masih ada ring-ringnya yang belum saya pasang eh apalagi ya hmm jadi ya seperti ini lah ya teman-teman kalau sudah terrakit di atas meja ya belum terpasang di motornya sih jadi seperti itulah ya dan lumayan agak rumit juga sih kalau kita lihat ininya nih tuh ah liar gitu ya cuman ya seperti inilah ada gambaran dan kalau memang teman-teman yang ada ataupun yang udah pernah rakit atau pasang di yamaha makingnya bisa komen aja dibawah kita sama-sama sharing eh apa sih keunggulan ataupun kekurangan si underbone rcb double step ini gitu ya walaupun ya model jadul sekarang sekarang kan udah jamannya yang single step ya tapi ya ini juga kalau mau dibikin single step gampang gitu ya tinggal dicopot yang belakangnya aja nih udah keren jadi seperti itu teman-teman terima kasih telah menonton untuk perakitan atau unboxing si underbone rcb ini ya s2 ini yang keluaran tahun lama jadul banget terima kasih jika ada yang mau komen silahkan bisa komen aja di bawah jangan lupa main-main ke instagram amek gambot indonesia dan jangan lupa follow juga IG nya ya dan yang belum subscribe silahkan subscribe terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dari awal subscriber saya dari 2018 2018 sampai sekarang terima kasih banyak telah berkontribusi di channel ini silahkan bisa sharing aja ke teman-teman yang lain share juga videonya dan pembahasan gambot segala macamnya silahkan bisa komen aja jika ada yang mau ditanyakan oke terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi subscribe keren saya saya 시akні masih bq by poi hai hai hai